10 Panglima Angkatan Bersenjata Sekawasan ASEAN Pada 7 Juni menggelar pertemuan ASEAN Chief of Defense Force Meeting atau ACDFM Sebuah pertemuan tahunan petinggi militer se-ASEAN Yang digelar di kawasan Nusa II, Kabupaten Badung, Bali Yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas keamanan kawasan Asia Tenggara Dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas sejumlah isu keamanan strategis Baik di lingkup regional maupun global Juga kerjasama patroli di perbatasan Dimana menurut laksamana Yudo dari segi keamanan Indonesia senantiasa memprioritaskan kawasan yang aman, damai, dan stabil Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa Asia Tenggara Para panglima juga menandatangani pernyataan bersama Dimana menyepakati untuk melakukan latihan bersama khusus ASEAN Di perairan Natuna Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat stabilitas di kawasan Ke depan mungkin bulan September Kita akan menyatakan latihan bersama khusus untuk ASEAN Baik agar visi latihan angkatan laut Angkatan laut, angkatan laut, maupun angkatan udara Seperti latihan penghubungan Namun lebih pada kegiatan latihan non-tempur Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ACDFM yang ke-20 pada tahun ini Dimana untuk pertama kalinya Timor Leste turut serta dalam pertemuan tersebut Usai mengikuti rangkaian sidang pertemuan ACDFM hari ini Laksamana Yudo menyerahkan keketuaan ACDFM untuk tahun 2024 Kepada Wakil Menteri Pertahanan Nasional Dan Kepala Departemen Staff Umum Tentara Rakyat Laos Lieutenant General Kamileng Ota Kaison ACDFM ke-21 nantinya akan digelar di negara daratan Tanpa akses perairan Atau yang dikenal dengan landlocked country di kawasan ASEAN Dari Badung Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara Muartaka